Presiden Jokowi-Dodo mendatangi pemain timnas Indonesia U20 di Stadion Utama Kelora Bengkarno atau GBK pada Sabtu 1 April. Ini menjadi pertama kalinya Jokowi menemui pemain timnas seusai Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Lantas beginilah respon pemain timnas U20 saat disambangi oleh Jokowi-Dodo. Tak sendirian, Jokowi didampingi oleh Ketua PSSI Erick Thohir dan Kapolri Jendral Listio Sikit Prabowo. Sebelum menemui pemain timnas, Jokowi terlebih dahulu bertemu dengan pelatih Sinteyong. Nampak keduanya berbincang secara serius dengan perantara translator atau penerjemah. Jokowi pun membocorkan isi perbincangannya dengan Sinteyong. Dikatakannya pelatih asal Korea Selatan itu tetap akan memberikan laporan perkembangan para pemainnya. Hal itu tetap dilakukan meski anak asuhnya absen dari Piala Dunia U20. Tak lama kemudian, Jokowi berkumpul bersama pemain timnas di tengah lapangan. Nampak mereka membentuk lingkaran bersama dengan orang nomor satu di Indonesia itu. Sayangnya tidak terlihat jelas ekspresi para pemain timnas. Namun terlihat mereka menunduk mendengarkan Jokowi berbicara. Di akhir pertemuan tersebut, Jokowi memberikan pernyataan melalui konferensi persenya yang membocorkan isi dari pertemuan bersama timnas U20 Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mengaku memberikan semangat terhadap timnas U20. Bahkan Jokowi memberikan pesan agar mereka tidak larut dalam kesedihan dan kekecewaan. Kemudian, Presiden Indonesia itu menargetkan agar pemain timnas bisa bermain di kompetisi selanjutnya seperti SEA Games, Piala Asia, dan Olimpiade. Saya ingin memiliki tim yang dibangun sejak awal secara terus-menerus berkepanjangan sehingga kita bisa mendapatkan sebuah tim nasional yang betul-betul siap. Karena kayak U20 ini, karena masih muda, masih memiliki banyak kesempatan. Bisa nanti main di SEA Games, bisa main di Asian Games, bisa main di AFF, masih bisa main di Olimpiade 24. Saya kira kesempatan itu masih panjang. Sehingga tadi saya sampaikan pada mereka, jangan patah semangat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!